Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ini lagi bikin event ya, 50 juta untuk dibagikan 30 orang Hanya bikin kue kering dan kue basah Ayo teman-teman semuanya ikutan, jangan sekelewatan Oke, lanjut kita memasak Nah teman-teman hari ini saya mau bikin kacang goreng mentega ya Kacang goreng mentega ini bisa untuk ide, usaha, atau untuk stok lebaran Ini satu bungkus penyedap Dan satu bungkus santan Garam disini saya pakai 1 sendok teh Langsung kita aduk dulu Karena daun jeruknya belum saya potong Bawang putih juga belum potong, jadi ini biar berset dulu ya Ini menteganya saya pakai 200 gram ya Bawang putih disini 100 gram Dan 20 lembar daun jeruk yang 20 lembar begini ya Berarti kalau dia sepotong-sepotong begini 40 lembar ya daun jeruknya ya Kita potong, potong-potong dan setengahnya ini dibuang Tulang tengahnya ini harus kita buang Ini langsung aja kita iris ya Atau digunting juga boleh ya Kita iris halus-halus Ini langsung aja kita taruh ke kacangnya ya Taruh kacang Lanjut kita iris bawang putihnya ini Kita iris bawang putih, ini kan besar ya Besar kita bagi 2 Dan kita iris tipis-tipis Nah ini bawang putih dari rajang semua Kita masukkan ke kacang Tadi daun jeruk sudah semua ya Lanjut kita aduk Masih rata Sudah meresep ya Ini dia punya santan tadi sudah meresep Sudah tidak ada lagi airnya Langsung kita hidupin kompor Ini menteganya 200 gram saya masukkan Jadi kita menggoreng tanpa minyak ya Ini untuk isi toples lebaran Minyak mahal Kita memakai mentega Kita langsung masukkan aja ya Kacangnya ya Oke kita goreng memakai api yang sedang aja Jangan api besar Kita pelan-pelan aja ya Kita aduk terus Satu biya Halus Jadi dengan api sedang aja sudah cukup ya Nah teman-teman ini kita goreng Sampai dia benar-benar kering ya Benar-benar kering Jadi kita memakai api yang kecil Sedang Jangan bilang minyak mahal Kita tidak bisa menggoreng Kacang ya Ini kacang kita goreng Memakai mentega begini Lebih gurih Lebih mantep Rasanya lebih enak Nah teman-teman kita menggoreng ini Sudah di pertengahan Memang dia berbusa gini ya Berbusa gini Tidak usah takut dia naik ke atas Atau bagaimana Yang penting kita aduk terus Supaya tidak hangus di bawah Kalau tidak diaduk kan bisa hangus ya Kelihatan ya Ini baru setengah kering Kalau kita lengah Dia bisa hangus Makanya apinya gak beli besar Sedang aja Kita mau tetap aduk dia Sampai dia mengering ya Nah teman-teman ini sudah ya Kita angkat Ini kelihatan ya Pagi kita goreng memakai api kecil aja Jangan terlalu besar ya Karena dia cepat Kering dan cepat hangus Kalau udah hangus nanti pakai api besar Nggak bisa kering Nah disini sudah saya siapkan Tatakannya Kain dan kertas Langsung aja kita tuang ke sini Biar dia kering Nah teman-teman Tadi kan ini warnanya masih kurang gelap Kurang coklat begini ya Kurang rata ya Jadi saya goreng lagi Goreng kedua kali Memang memakai api yang paling kecil Memakai api yang paling kecil Makanya ini Kertasnya juga saya udah dua kali ganti ya Dua kali ganti Masih ada berminyak Biar kita kasih kering Saya mau pindahkan ke Kain Saya pindahkan ke kain dulu sebentar ya Nah ini Masih banyak minyak ya Tadi udah saya buang sekali Saya ganti Kalau memakai yang kain yang ini Ini nggak mereset minyak Saya memakai kain kartun ya Ini kain yang kartun Kalau gorengnya mau agak coklatan begini Baru dia benar-benar kering ya Jadi kita lap-lap sebentar begini Biar dia Minyaknya keseret di kain Memang sengaja saya nggak kasih lebar kainnya ya Ini kan lapis ya Nah ini kan sudah Ini sudah ya Benar-benar sudah Kita tuang ke Beskom Yang mau tuang ke Beskom Dengar ya Jadi ini kainnya kelihatan ya Berminyak ya Dan berminyak Jadi ini begini Saya tambahkan Garam 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Saya mau tambahkan Penyedap rasa 1 bungkus Biar ada rasanya Karena Kita taruh di kain Dan kertas Sudah habis ke sana Semua ya Rasanya ya Jauh jeruknya pun terbang semua Keluar semua Kita begini Kelihatan ya Kering ya Kering sekali Nah ini begini aja ya teman-teman ya Sudah selesai Langsung aja Kita masukkan ke Topless Sudah dingin Sudah dingin Kita masukkan ke Topless Nah teman-teman Ini Gampang bikinnya ya Enak Gurih Mantap banget Dan Jangan lupa Batu subscribe Like and comment ya Teman-teman ya Tonton set selesai Tunggu menu ini selanjutnya Terima kasih Bye Pas no Lo Pas no Assam Lo Lo